Gunung Sumbing 1998 ketika batas hidup dan mati tinggal selujung Jari Park. 1 bulan Desember tahun 1998 saat itu usiaku belumlah genap 17 tahun dan aku masih duduk di kelas 2 SMA. Di suatu siang saat jam istirahat kedua, salah satu temanku mendatangiku yang sedang asyik merokok di pojok belakang toilet sekolah. Ya, salah satu kelakuan nakalku saat sekolah dulu adalah merokok. Kuharap tidak ada yang menirunya. Dia adalah Anton, teman sebangku sekaligus salah satu partnerku mendaki gunung. Sialan, su cari-cari di kantin gak ada penyata mojok di sini pacaran sama asap, ucapnya. Nih, jawabku singkat sembari memberikan rokok yang baru ku isap. Anton menerimanya lalu segera mengisapnya. Dulu memang kami terbiasa berbagi sebatang rokok untuk bersama. Di kalangan kami, kami menyebutnya dengan join. Minggu depan naik yuk, ucap Anton. Kemana? Sahutku. Sumbing dimana? Ucap Anton. Lagi pipis nih. Jawabku mengisyaratkan isi kantongku. Gampang. Aku ada segini. Tinggal nambah dikit paling cukup. Ya, paling gak buat berangka. Logistik. Rokok. Pulangnya tergampar. Kita mampir ke tempat saudaraku ditemanggung minta ongkos pulang. Hahaha, ucapnya. Berangka, timpalku. Ya, begitulah kami saat itu ketika merencanakan pendakian. Sedikit saja keyakinan sudah cukup untuk memantapkan keberangkatan kami. Sisanya dipikir nanti sambil jalan. Harap dimaklumi, jiwa muda yang masih membara terkadang membuat kami mengesampingkan risiko yang mungkin saja terjadi akibat dari perbuatan nekat dengan minim perhitungan. Tetapi dari segala pengalaman itu, kami bisa belajar untuk semakin mempertimbangkan segala hal, menghitung segala risiko dan membuat antisipasi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Hari yang ditentukan untuk pendakian Gunung Sumbing pun telah tiba. Dengan nekat, kabut, dari sekolah saat jam istirahat pertama di hari Sabtu. Aku dan Anton segera menuju ke terminal. Sebelum menaiki bas yang akan membawa kami ke base camp Gunung Sumbing yaitu di Desa Garu, Wonosobo. Kami sempatkan mampir ke toilet terminal dulu untuk mengganti pakaian seragam kami dengan pakaian biasa. Meskipun tergolong cukup bandel semasa sekolah, tetapi kami berprinsip tetap harus berusaha menjaga nama baik sekolah dengan tidak menggunakan seragam sekolah ketika bolos. Karena sekolah kami termasuk sekolah favorit di kota kami. Setelah semuanya siap, kami pun segera memasuki bas yang telah siap berangkat dengan tujuan akhir Purwokerto, melewati Temanggung dan Wonosobo. Bas ini telah meluncur, usai membayar ongkos. Kami pun beristirahat karena perjalanan ini lumayan lama. Kulihat Anton sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan model tidurnya yang khas yaitu mulut terbuka, dia terlihat cukup lelam. Aku pun berusaha ikut tidur pulang. Tetapi sedari tadi ku coba mengejamkan mataku rasa sangat sulit untuk bisa menyelami alam mimpi. Ada sedikit perasaan mengganjal dalam hatiku yang justru tak kupahami apa itu. Kupandangi saja ke arah jendela bas yang telah basah di sisi luarnya akibat hujan yang memang wajar turun di musim ini. Siapa tahu dengan memandang keluar bisa membuatku menjadi ngantuk dan terlelap dengan sendirinya. Trik yang ku coba ini ternyata cukup berhasil. Perlahan ku rasakan mataku semakin berat. Tak lama aku pun telah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ketika aku tertidur, aku mengalami mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpiku itu aku seperti sedang berada di kerumunan banyak orang. Kulihat di sekelilingku ternyata aku berada di tengah-tenah sebuah kota. Tapi aku tak bisa mengenali ini di kota mana. Yang jelas banyak gedung-gedung menjulang tinggi. Jalan-jalan pun terlihat sangat besar. Tidak seperti jalanan di kotaku. Tak lama berselang orang-orang di sekitarku berlarian kesana kemari tak tentu arah. Lalu tak lama muncul kobaran api di mana-mana. Asap tebal menggumbu. Mirip kerusuhan Mei tahun 1998 di Jakarta. TV ini berbeda. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Keren berita tentang demonstrasi, reformasi, dan chaos di beberapa wilayah di Indonesia saat itu selalu kuikuti melalui siaran TV. Meskipun saat itu aku masih SMA. Tetapi jauh di dalam benakku ingin sekali bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa di jalanan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tak lama berselang. Dari balik gedung yang cukup tinggi itu muncul suatu makhluk yang mungkin dikenali seperti genderulo oleh orang-orang. Tetapi di dalam mimpiku itu aku tak begitu jelas melihat seperti apa bentuknya. Yang jelas makhluk itu tinggi besar. Itu saja. Beberapa detik saja. Makhluk itu mengapuk dan mengambil orang-orang di sekitarku lalu memakannya. Aku pun menjadi sangat takut dan panik. Aku coba berlari entah kemana yang jelas mencoba menghindari makhluk itu. Tapi sial. Makhluk itu melihatku. Dia lalu mengejarku. Tapi aku. Dalam pelarianku itu. Di kejauhan aku melihat kedua orang tuaku berdiri lalu tersenyum. Saat aku hendak berlalu menuju tempat kedua orang tuaku berada. Sepintas aku melihat tangan makhluk itu mengayun menuju ke arahku. Kulihat ada semacam cakar yang panjang dan runcing. Ketika cakar makhluk itu hampir mengenaiku. Tiba-tiba. Telap. Seluruh tempat ini dipenuhi cahaya putih yang sangat terang. Bahkan menyilaukan. Seketika itu pula aku pun terbangun dengan nafas tersenal dan keringat berjucuran. Mimpi apa ini? Batinku. Kulihat di sampingku Anton ternyata masih tertidur dengan gayanya yang khas. Aku memandang keluar untuk mengenali sampai di mana saat ini. Ternyata bas ini sudah sampai di temanku. Berarti sebentar lagi kami akan sampai di garung. Ternyata aku tadi tertidur cukup lama. Tetapi di dalam mimpi serasa hanya beberapa menit saja. Kutarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya dengan cepat seolah membuang segala beban yang ada di benakku. Ku bangunkan Anton lalu mengajaknya merokok di belakang di dekat pintu. Ku pikir. Daripada memikirkan mimpi tidak jelas itu. Lebih baik ngobrol sambil merokok di belakang. Siapa tahu juga di sana ada cewek cakep yang bisa menyegarkan pandangan mata. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok sembari ngobrol bersama kernet bas. Akhirnya kami sampai juga di desa Garung. Ku hirup sedalam-dalamnya udara sejuk kaki gunung sumbin yang sekaligus gunung sindoro karena letaknya bersebelahan. Ku isi setiap isi-isi paru-paruku dengan udara segar perhundungan ini. Terasa sangat segar. Sangat berbeda dengan udara perkotaan yang penuh dengan polusi. Ku lihat beberapa orang berpenampilan khas pendaki di sekitar sini. Mungkin mereka juga akan mendaki gunung sumbing sama denganku. Tidak terlalu ramai meskipun akhir pekan. Wajar saja karena saat ini bulan kuasa. Banyak pendaki yang beristirahat sementara waktu di bulan kuasa. Berbeda dengan ku dan Anton yang tetap pergi mendaki gunung meskipun sedang di bulan suci. Dan kami juga tidak kuasa. Suhu lakna kelakuan kami di masa dulu. Ku harap kalian yang membaca ini tidak menirunya. Setelah melemaskan otot dan melepaskan penat akibat perjalanan yang cukup lama di dalam bas. Kami mulai melangkahkan kaki menuju ke base camp gunung sumbing yang letaknya hampir di ujung desa. Lokasi base camp zaman dulu cukup jauh dari jalan raya. Sebetulnya kami bisa saja menyawa ojek. Tetapi mengingat isi karton kami yang pas-pasan. Maka uang itu akan lebih berguna jika kami gunakan untuk menambah logistik. Jika kalian pernah naik ke gunung sumbing piagarung dan menemui pelang besar bertuliskan, Stikpala, maka di dekat situlah letak base camp gunung sumbing zaman dulu. Kalau sekarang setahuku sudah dipindahkan agak ke bawah, Lebih dekat dengan jalan raya sesampainya di base camp kami melaporkan kedatangan kami sekaligus registrasi kepada petugas. Seperti biasa, proses registrasi pendakian gunung waktu itu sangat mudah. Cukup menggunakan kartu identitas KTP SIM, kartu pelajar, dan membayar retribusi yang tentunya sangat murah kami sudah dinyatakan sebagai pendaki resmi. Kami mendapatkan dua lembar kertas berisi peraturan memasuki kawasan gunung sumbing dan peta jalur pendakian. Dan tentunya tiket sebagai bukti registrasi. Hingga hari menjelang sore, kami hanya menghabiskan waktu bermalas-malasan di balai besar yang disediakan pihak base camp. Kami hanya beristirahat menunggu waktu untuk memulai pendakian sehabis maghrib nanti. Zaman dulu memang kami menyukai perjalanan pendakian malam hari. Pikir kami dulu, mendaki malam hari itu lebih nyaman karena adem dan tidak terlihat berat dan terjalnya medan pendakian maklum kami masih minim ilmu waktu itu. Tetapi setelah mendapatkan pendidikan khusus, kami mulai merubah kebiasaan. Sekarang kami lebih memprioritaskan mendaki saat siang, karena risikonya jelas lebih kecil. Malam mulai menjelang, kami telah bersiap memulai pendakian. Tepat sebelum kami mulai melangkah, ada seseorang yang menemui kami dan meminta bergabung karena dia mendaki seorang diri. Tidak keberatan sama sekali. Kami pun mengajaknya untuk bersama-sama merayapi gunung sumbing melalui jalur-jalur setapaknya menuju ke puncak tertingginya. Aku lupa nama orang itu. Sebut saja namanya Wahid. Seorang mahasiswa dari Jogja selangkah demi selangkah kami ayun meninggalkan pemukiman warga beserta segala aktivitasnya. Kegelapan ini mulai menemani perjalanan hanya bermodal cahaya senter untuk mengusir kepekatan serta sedikit obrolan untuk memecah kesunian. Ya benar memang sunyi karena ternyata kami tidak berbarengan dengan kelompok pendaki lainnya. Sepertinya kita tidak sendiri ya, Mas. Dari tadi aku merasa ada yang mengikuti di belakang. Entah kalian merasakan atau tidak, ucap Mas Wahid ketika kami mulai meninggalkan area perkebunan warga. Sebetulnya aku juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Mas Wahid. Tapi aku sedari tadi tidak membicarakannya selain nyaliku yang saat itu masih sebiji kacang. Juga aku pernah mendengar jika kita merasakan hal ganjil saat di gunung sebaiknya tidak dibicarakan sampai kita pulang. Iya Mas, jawabku singkat tidak menampil kata-kata Mas Wahid. Tahberapa lama usai kami membicarakan hal itu, tiba-tiba hujan mulai turun. Sebetulnya hal yang wajar saja karena sekarang sedang musim hujan. Tetapi entah kenapa aku merasa ada hal janggal saat ini. Tak berapa lama usai kami membicarakan hal itu, tiba-tiba hujan mulai turun. Sebetulnya hal yang wajar saja karena sekarang sedang musim hujan. Tetapi entah kenapa aku merasa ada hal janggal saat ini. Kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan. Hingga ketika kami hampir sampai di pos 2, tiba-tiba ada suara kefir sangat keras menyambang di dekat kami.